Hai, saya Caca. Ini adalah sesi ketiga dari tiga sesi yang membahas hal-hal terkait vector path. Sesi ini membahas sedikit lebih detail tentang pengeditan vector path atau shape. Berikut adalah hal-hal yang saya bahas di sesi ini. Seperti biasa, untuk masuk ke bagian tertentu dengan cepat, silakan klik timestamp yang ada di deskripsi. Mari kita mulai. Saya akan mulai dengan merekap empat hal yang perlu diingat ketika lagi mengedit vector path. Pertama, sebuah segmen itu pasti punya dua anchor point di kedua ujungnya. Artinya, menggeser segmen secara otomatis menggeser juga dua anchor point yang berhubungan dengan segmen tersebut. Yang kedua, smooth point itu pasti terletak di smooth segmen atau garis lengkung. Ketiga, corner point itu bisa punya dua, satu, atau nggak punya direction point sama sekali. Kalau ada dua direction point, keduanya ini nggak berhubungan. Artinya, kalau satu digeser, yang lain nggak ngikut. Keempat, di dalam sebuah layer path itu bisa ada lebih dari satu vector path. Ketika keadaannya seperti ini, masing-masing vector path di dalam layer path itu disebutnya path component atau sub path. Kalau kamu belum begitu paham sama apa yang saya maksud di sini, jangan khawatir. Karena keempat hal tadi ini secara otomatis akan tercover di sesi ini. Ada tiga tool yang berkaitan langsung sama kegiatan mengedit vector path. Yang pertama adalah convert point tool. Tool ini gunanya untuk mengkonversi smooth point jadi corner point atau sebaliknya. Di workspace essential seletaknya bareng sama pen tool. Kalau tool yang aktif adalah pen tool, kita bisa mengakses tool ini secara sementara dengan menekan dan menelahkan tombol alt di keyboard, lalu arahkan ke anchor point. Bisa dilihat ya, kursornya berubah. Kedua adalah path selection tool. Tool ini letaknya bareng sama direct selection tool. Sesuai sama namanya, tool ini berguna untuk memilih dan menggeser vector path dan atau path component. Nah, vector path yang terseleksi ini kelihatan dari warna anchor point-nya ya. Warna anchor point-nya hitam semua seperti ini. Ketiga tentu adalah direct selection tool. Tool ini berguna untuk memilih dan memodifikasi anchor point atau segmen di dalam sebuah vector path. Saya mulai dulu dari convert point tool. Di sini saya akan menunjukkan caranya mengubah smooth point jadi corner point dan sebaliknya. Untuk mengubah smooth point jadi corner point itu sangat mudah. Cukup klik aja di smooth point-nya seperti ini. Tapi kalau kamu nggak yakin apakah anchor point ini merupakan smooth point atau bukan, pertama cukup munculin aja direction point-nya. Caranya dengan bikin seleksi, yaitu klik dan drag di sekeliling anchor point-nya seperti ini. Kelihatan ya, dia punya dua direction point yang berhubungan. Berarti dia ini adalah smooth point. Lalu tinggal klik deh. Sekarang smooth point ini udah berubah jadi corner point. Untuk mengubah corner point jadi smooth point, dengan convert point tool yang aktif, klik dan tahan corner point-nya. Lalu geser ke arah luar sampai muncul dua direction point dan lain seperti ini. Kalau udah muncul, lepas deh kliknya. Pada dasarnya perubahan smooth point jadi corner point itu sederhana menghapus direction point. Maka kita juga bisa menggunakan tool ini untuk menghapus direction point dari sebuah corner point. Contohnya corner point yang ini. Kan dia punya dua direction point ya. kalau saya klik di sini, hilang deh direction point-nya. Dengan tool ini juga kalau kita gerakan direction point dari sebuah smooth point, selain mengubah arah segmen yang terhubung ke smooth point ini, secara otomatis kita juga bikin smooth point ini jadi corner point. Karena ya, direction point-nya walaupun ada dua, tapi mereka nggak terhubung. Convert point tool ini bisa diakses sementara dari pen tool dan dari direct selection tool. Kalau dari pen tool, cukup tekan dan tahan tombol alt di keyboard. Kelihatan perubahannya ketika saya arahkan kursor ke atas anchor point ya. Kalau dari direct selection tool, tekan dan tahan tombol control dan alt. Juga kelihatan perubahannya ketika kursornya saya geser ke atas anchor point. itu tadi tentang convert point tool. Sekarang kita masuk ke path selection tool. Isi options bar-nya path dan direct selection tool ini sama persis ya. Dan karena memang masih keluarga tool untuk mengolah vector path, mirip juga isinya sama shape tools dan pen tools di mode shape. Di bagian select ada dua pilihan yaitu active layers dan all layers. Yang dimaksud dengan active layers adalah seleksi vector path-nya hanya akan dilakukan di layer yang terpilih di layer panel. Saat ini di layer panel ada sebuah layer shape yang terpilih. Lalu saya klik di area vector path-nya di canvas. Terpilih deh vector path-nya. Nah selain klik di area vector path, untuk memilih vector path juga bisa dengan melakukan klik dan drag dan membentuk area seleksi seperti ini. Untuk menambah seleksi, cukup tekan shift sebelum klik atau drag. Contohnya seperti ini. Pertama saya pilih path component yang huruf M. Lalu saya tekan dan tahan tombol shift di keyboard dan bikin area seleksi yang menyentuh area path component huruf I. Oh ya, di mode active layers ini, kalau ada lebih dari satu layer yang terpilih perilakunya sama juga ya. Saya bikin seleksi seperti ini. Path component yang masuk ke area seleksi tadi meski ada di layer yang berbeda, ikut terpilih juga. Ya karena layer-nya terpilih di layer panel. Maka kalau mode select-nya diganti ke all layers, kita nggak perlu memilih layer-nya dulu di layer panel. Jadi tool ini akan baca seluruh area canvas. Ketika ada path component yang dipilih, secara otomatis layer tempat path path component itu berada, jadi terpilih juga di layer panel. Ada cara cepat ya untuk memilih semua path component, yaitu dengan menekan dan menahan tombol alt di keyboard, lalu klik di thumbnail vector path-nya di path panel. Bisa dilihat, semua path component dalam layer path ini jadi terpilih, kelihatannya dari semua anchor point-nya yang berwarna hitam. Ketika mode select-nya adalah active layers, untuk melepaskan seleksi atau di select ini cukup klik atau bikin area seleksi di luar area vector path-nya. Nah meskipun nggak ada path component yang terpilih, tapi karena ini adalah layer shape, kita bisa lihat di layer panel layarnya masih terpilih. Tapi kalau mode mode select-nya adalah all layers, ketika kita lakukan klik di luar vector path, selain berarti melakukan di select path component atau vector path-nya, secara otomatis juga kita melakukan deselect layer. Bisa dilihat ya di layer panel, jadi nggak ada layer yang terpilih. Menggeser vector path ini bisa dilakukan dengan tiga cara. Pertama adalah dengan klik dan drag. Jadi cukup pilih dulu path-nya, lalu klik dan drag seperti ini. Cara kedua adalah dengan menggunakan tombol panah di keyboard, atau istilahnya notch. Dengan notch ini, pergeserannya adalah sebanyak 1px. Kalau sembari menekan dan menahan tombol shift di keyboard, maka pergeserannya jadi sebanyak 10px. cara ketiga adalah kalau mau spesifik, yaitu menggunakan free transform. Pertama pilih dulu vector path-nya, lalu tekan tombol ctrl dan t di keyboard untuk masuk ke mode free transform. Misal kali ini saya mau posisinya ini ada di 700px di sumbu Y atau sumbu vertikal. Oh iya, posisinya ini ditentukan sama reference point transform-nya ya. Secara default, posisi reference point itu ada di tengah, yaitu yang ini. Kalau saya pengen yang ada di 700px sumbu vertikal itu ujung bawah path component, pertama saya pindahkan dulu reference point-nya ke bagian bawah dengan klik di 11 sini, lalu saya input 700px di sumbu vertikal. Hasilnya seperti ini. Untuk menerapkan hasil transform ini, cukup tekan tombol enter di keyboard, atau klik icon commit di options bar. Kalau mau membatalkan, tekan escape di keyboard atau klik icon cancel di options bar. Nah karena tadi udah menyinggung soal transform, sekalian aja ya saya bahas soal transform path component. Transform path component ini tentu beda ya dari transform layer, karena kalau di transform layer itu ya berarti diberlakukannya ke semua path component di dalam layer tersebut. Selain dengan menekan tombol control dan teddy keyboard untuk masuk ke mode free transform, bisa juga dengan klik kanan di path component yang terpilih, lalu pilih free transform path. Ketika udah muncul transform control seperti ini lalu saya klik kanan, kita bisa lihat jenis transformasi yang nggak bisa dilakukan itu ada dua, yaitu content aware scale dan puppet warp. Untuk mengganti perbesaran atau scale, cukup tarik salah satu dari delapan transform control ini. Dan supaya proporsinya tetap terjaga, ketika lagi menarik ini, tekan dan tahan tombol shift di keyboard. Ketika kursornya ini saya arahkan ke luar transform control, jadi berubah ya. Dengan ini kita bisa melakukan rotasi atau memutar path component. Oh ya, poros rotasinya ini adalah reference point-nya ini ya. Reference point ini bisa digeser secara manual seperti ini, bisa juga dengan klik salah satu titik reference point location di options bar. Misal kali ini saya mau merotasi path componentnya dengan poros di area di bagian kanan bawah. Jadi saya geser dulu reference point-nya ke titik yang saya mau, lalu rotasi deh. Selama reference point yang masih di sini, transformasi yang dilakukan ini akan mengacu ke reference point ini. Untuk balikin reference point ke tengah, cukup klik aja titik tengah di reference point location-nya di options bar. Untuk melakukan transform jenis distort, cukup tekan dan tahan tombol control di keyboard, lalu klik salah satu transform control yang letaknya di pojok seperti ini. Atau bisa juga klik kanan lalu pilih distort dan geser-geser deh transform control-nya. Untuk transform yang jenisnya skew, klik kanan dan pilih skew, lalu geser salah satu transform control. Shortcut untuk transform jenis skew ini adalah dengan menekan dan menahan tombol control dan shift di keyboard, lalu geser salah satu transform control-nya. Untuk transform berjenis perspektif ini, shortcut yang mesti ditahan agak panjang ya, yaitu control, shift, dan alt, baru geser salah satu transform control. Jadi mungkin untuk jenis transform ini lebih enak, klik kanan aja, dan pilih perspektif. Baru geser-geser deh transform control-nya. Terakhir adalah jenis transformasi warp. Ketika memilih transform jenis warp ini ada empat bagiannya yang bisa kita geser-geser secara manual. Pertama adalah empat handle yang ada di pojok. Kedua adalah masing-masing direction point dari keempat handle tadi. Ketiga adalah salah satu dari sembilan area yang dibentuk sama grid dari transform control ini. Dan yang terakhir adalah empat intersection point atau titik persinggungan antara sembilan area tadi. Selain dengan geser-geser secara manual, kita juga bisa milih distorsi dari preset yang ada di options bar ketika kita milih mode transform warp. Ini cara kerjanya persis sama dengan warp di layar teks ya. Contohnya kali ini saya pilih squeeze. Tingkat kelengkungannya bisa kita atur dari kolom isian band ini. Juga bisa kita atur tingkat distorsinya setelah horizontal dan vertikal. Untuk keluar dari mode transform warp ini cukup klik tombol switch transform and warp yang ada di options bar ini. Dan kita masuk lagi deh ke mode transform yang biasa. Seperti yang tadi saya tunjukkan waktu lagi menggeser dengan transform, kita juga bisa melakukan transformasi dengan nilai spesifik dari options bar. Contohnya saya mau putar 13 derajat searah jarum jam, dengan porosnya ini di pojok kiri atas. Jadi pertama saya pindahkan dulu reference point-nya ke pojok kiri atas, lalu saya masukkan deh 13 di isian sudut rotasi. Lalu misal dimensinya mau saya perbesar 10% secara proporsional. Saya klik dulu icon rantai ini untuk mengunci perbandingan tinggi dan lebarnya. Lalu saya input manual di salah satu dimensi. Tingginya saya ganti kemudian di 111 persen. Untuk mengaplikasikan hasil transformasi ini bisa dengan klik icon commit di options bar. Bisa juga dengan menekan tombol enter di keyboard. Tapi kalau mau membatalkan, bisa dengan klik icon cancel di options bar atau tekan tombol escape di keyboard. menghapus pad komponen ini, caranya cukup pilih dulu pad komponennya, lalu tekan tombol delete atau backspace di keyboard. Kalau yang mau dihapus itu adalah semua vector pad-nya, klik dan drag layer vector pad-nya di pad panel ke icon tong sampah di bagian bawah pad panel. Duplicate pad komponen ini beda dari duplicate vector pad. Duplicate pad komponen ini berarti hasil duplikatnya masih ada di dalam layer pad yang sama. Sementara kalau duplicate vector pad itu berarti menduplicate layer pad-nya. Nanti kita lihat lebih jelas bedanya. Saya tunjukin dulu yang duplicate vector pad. Pertama pilih layer pad-nya di pad panel, klik tahan pad dan lepaskan di icon new pad di bagian bawah pad panel. Nah ketika ini dilakukan ke vector pad dari sebuah layer shape, bisa kelihatan kalau saya geser duplikatnya ya, duplikatnya ini nggak ada informasi rasternya, cuma vector pad-nya aja. Jadi ketika layer shape-nya saya hapus pun dia masih tetap ada. Untuk menduplikat pad komponen itu paling gampang dilakukan dari canvas. Pertama pilih dulu pad komponen yang mau di duplikat, tekan dan tahan tombol alt di keyboard, lalu klik dan drag pad komponennya ke area lain. Dengan proses ini bisa dilihat ya hasil duplikatnya masih ada di dalam layer pad yang sama dengan bahannya. Nggak bikin layer pad yang baru seperti di proses duplikat yang sebelumnya. Proses copy paste juga bisa dilakukan ketika lagi berurusan dengan pad komponen. Untuk proses copy-nya sih sama aja ya dengan yang lain, cukup pilih pad komponen yang mau di copy dan paling cepat ya tentu pakai shortcut ctrl c di keyboard. Misal saya pilih pad komponen dari layer shape ini lalu saya tekan ctrl c. Nah tapi untuk paste-nya kita punya tiga opsi. Pertama kalau paste-nya ini dilakukan ke sebuah layer shape. Contohnya saya pilih layer shape yang ini lalu saya tekan ctrl v di keyboard untuk paste. Hasilnya pad yang di copy tadi jadi pad komponen di layer shape ini. Nah inget ya, shape layer itu adalah vector path ditambah dengan informasi raster. Jadi kalau paste-nya ini saya lakukan ke salah satu dari tiga jenis fill layer, hasilnya adalah layer shape. Contohnya saya bikin sebuah layer fill berjenis gradient. Saya tentukan jenis gradient-nya, klik OK lalu saya tekan ctrl v untuk paste. Jadilah sebuah shape layer seperti ini. Jadi kalau layer mask-nya dihapus pun nggak masalah. Ketiga adalah kalau paste-nya dilakukan ke layer raster. Vector path-nya ini akan jadi vector mask. Contohnya saya bikin sebuah layer raster baru yang kosong. Lalu saya brush-brush dikit supaya nggak kelihatan polos-polos amat. Lalu saya tekan ctrl v deh untuk paste. Kelihatan ya, baik di canvas maupun di layer panel. Layer raster ini jadi punya sebuah vector mask. Nah uniknya proses copy paste ini adalah kita bisa memilih lebih dari satu path komponen, bahkan ketika layer path-nya beda. Contohnya saya mau copy logo ini dan huruf M. Nah karena path selection saya ini setting seleksinya adalah all layers, saya cukup bikin area seleksi aja yang menyinggung area logo dan huruf M seperti ini. Lalu saya tekan ctrl c di keyboard, dan misal saya mau paste jadi shape layer. Kali ini saya akan bikin layer fill-nya jenisnya solid color. Saya pilih warnanya, klik ok, lalu saya tekan ctrl v untuk paste. Bisa dilihat ya, path komponennya ini dipertahankan. Artinya saya masih bisa geser huruf M-nya, yang merupakan path komponen yang beda dari path komponennya logo. Oh ya bahkan kita juga bisa paste ke dokumen lain, contohnya seperti ini. Ada sebuah tips ketika kita lagi pakai path selection tool, dan tipsnya ini terkait sama filtering di layer panel. Nah ketika model seleksinya adalah all layers, melakukan double click di area vector path-nya secara otomatis bikin layer yang mengandung vector path tersebut terisolasi di layer panel. Bisa dilihat ya, jenis filternya adalah selected. Jadi sebetulnya yang terjadi di sini adalah seperti milih layer di layer panel, lalu pilih filter selected. Hasilnya sama, kayak double click tadi. Untuk keluar dari filtering ini, paling cepat dengan lakukan double click di area background layer. Atau alternatifnya adalah klik kanan di area vector path-nya di canvas, dan menonaktifkan pilihan isolate layers. Kalau kamu udah paham sama layer alignment dan distribution, path alignment ini prinsipnya persis sama. Tapi ada yang unik dari path alignment ini, yaitu kita bisa melakukan yang namanya align to canvas. Untuk melakukan path alignment ini, pertama pilih dulu path komponennya. Saya pilih yang lingkaran dan trapezium ini ya. Lalu pilih deh salah satu alignment di options where. Saat ini alignment yang aktif adalah align to selection. Artinya alignment diperlakukan cuma ke path komponen yang sedang terpilih aja. Tiga alignment di bagian atas akan menyejajarkan path komponen secara horizontal, dan tiga alignment di bawahnya secara vertical. Nah sekarang untuk keunikannya path alignment. Saya ganti dulu ya, alignment-nya jadi align to canvas. Lalu saya pilih path komponen yang hexagon ini. Sekarang bisa dilihat ya, meskipun cuma ada satu path komponen yang terpilih, alignment-nya tetap bisa dilakukan. Cuma ya jadinya dilakukannya terhadap canvas, bukan antar path komponen. Kalau di layer alignment, meskipun kita bisa melakukan hal ini dengan align ke layer background, tapi kan nggak ada pilihan langsungnya seperti ini. Selanjutnya adalah untuk melakukan distribute. Nah sama seperti di layer distribution, minimalnya ada tiga objek ya yang terpilih. Distribution ini adalah untuk menyamakan jarak antar objek, dan dihitungnya dari titik tengahnya. Bedanya dengan layer distribution adalah, kalau di path komponen seperti ini, cuma ada dua pilihan. Sama seperti di layer, di path komponen yang terletak dalam layer vector juga berlaku hirarki. Menurut saya pengertian akan path arrangement ini krusialnya ketika mau mengganti path operations. Itulah kenapa saya jelaskan tentang path arrangement dulu sebelum menjelaskan path operations. Yang agak tricky dari path arrangement ini adalah, nggak kayak di hierarchy layer, kita nggak bisa lihat langsung perubahan tingkatannya. Jadi perlu sedikit imaginasi, dan tentu mendingan langsung coba-coba aja. Setara default, tingkatan path komponen ini ditentukan sesuai dengan urutan pembuatannya. Jadi sekarang saya akan bikin sebuah kotak, lalu saya bikin lingkaran. Nah di contoh ini berarti lingkaran tingkatannya ada di atas kotak ya. untuk mengganti urutan path komponen, caranya cukup pilih dulu path komponennya, lalu pilih salah satu perintah path arrangement. Sederhana itu prosesnya. Tapi nanti di path operations kita akan lihat hasilnya bisa beda banget. Fungsinya path operations adalah untuk mengatur interaksi antara path komponen yang terpilih. Ada lima jenis path operations yang bisa kita pilih untuk sebuah path komponen. Operations yang paling atas yaitu new layer nggak bisa dipilih ya, karena operasi ini hanya berlaku ketika kita lagi bikin faktor path yang baru. Operasi yang kedua yaitu combine adalah yang lagi digunakan di path komponen yang sedang terpilih ini, kelihatannya ada tanda checklist di samping tulisannya. Ketika sebuah layer vector semua path komponennya punya operations combine, maka semuanya akan ditampilkan. Contohnya ya seperti yang sekarang ini, karena operations untuk lingkaran ini pun jenisnya combine. Jadi misal saya geser ya lingkarannya, alias nggak ada path komponen yang overlap atau numpuk, kedua path komponennya tetap kelihatan. Operasi yang ketiga adalah yang namanya subtract front shape. Di operasi ini, path komponen yang letaknya di depan alias di atas secara tingkatan akan motong path komponen yang letaknya di belakangnya, atau ya secara tingkatan ada di bawahnya. Di contoh ini, path komponen yang lingkaran urutannya lebih tinggi daripada kotak, alias lingkaran ini jadi front shape. Maka ketika operationsnya diganti jadi subtract, path komponen yang kotak yang ada di bawahnya akan kepotong, dan yang ditampilkan adalah hasil potongannya ini. Kalau mau sebaliknya, yaitu yang lingkaran yang dipotong sama kotak, berarti pertama kita mesti ganti dulu urutan yang pakai path arrangement. Tapi biar nggak ngaco, operationsnya lingkaran ini saya balikin dulu aja ke combine. Lalu saya pilih path komponen yang kotak, dan dari path arrangement saya bikin supaya kotak ini jadi front shape, dengan cara milih arrangement bring to front. Sekarang tinggal ganti deh operationsnya jadi subtract. Yang unik adalah kalau operations subtract ini diterapkan ke path komponen yang urutannya paling bawah. Di contoh ini adalah lingkaran ya. Tapi sebelumnya operations kotak ini saya balikin dulu jadi combine. Lalu saya pilih path komponen yang lingkaran dan ganti operationsnya jadi subtract. Hasilnya seperti ini. Biar lebih jelas saya matiin dulu ya background layarnya. Nah sekarang kalian kelihatan ya, informasi raster yaitu warna, dipotong oleh objek yang ada di depannya alias oleh front shape, yang mana adalah path komponen lingkaran ini. Selanjutnya adalah intersect shape areas. Oh ya kondisinya saat ini path komponen yang lingkaran tingkatannya ada di atas kotak ya. Dan operations kedua path komponen ini jenisnya adalah combine. Nah operations yang jenisnya intersect ini prinsipnya akan menampilkan irisan dari path komponen, tapi tentu hanya kalau ada overlapping atau penumpukan. Contohnya path komponen lingkaran ini saya ganti operationsnya jadi intersect. Kelihatan ya, yang ditampilkan hanya bagian yang beririsan. Tapi ketika sekarang saya geser lingkarannya supaya nggak ada irisan, jadi nggak ada yang ditampilkan. Oh ya perlu diingat juga, hasil operasi ini baru kelihatan ketika yang diganti adalah operations dari path komponen yang tingkatan lebih tinggi. Di contoh ini, kalau yang saya ganti jadi intersect adalah path komponen yang kotak, yang urutannya di bawah lingkaran, nggak terjadi apa-apa. Operations keempat adalah exclude overlapping shapes. Operations ini adalah kebalikan intersect ya. Jadi ketika ada irisan antar path komponen, irisannya itu yang justru nggak ditampilkan. Oh ya, saat ini kondisinya path komponen yang lingkaran urutannya lebih tinggi dari kotak, dan kedua path komponen ini jenis operasinya adalah combine. Sekarang path komponen yang lingkaran, operationsnya saya ganti jadi exclude overlapping shapes. Kelihatan ya, bagian yang beririsan jadinya dipotong. Dan sama seperti di intersect tadi, ketika yang diganti adalah operations sebuah path komponen yang urutannya paling bawah, nggak akan terjadi apa-apa. Oh ya, ketika kita lagi berurusan sama liveshape, kita bisa mengganti operationsnya dari properties panel juga ya, nggak cuma dari options bar. Bisa dilihat di properties panel ketika ada sebuah liveshape yang terpilih, di bagian bawah ada empat jenis operations yang sama dengan yang ada di options bar. Di urutan paling bawah adalah merge shape components. Cukup jelas ya dari namanya, perintah ini akan melakukan merge ke semua path komponen yang terpilih dalam sebuah layer vector, alias semua path komponen ini dilebur jadi satu vector path. Saat ini kedua path komponen sudah terpilih dan saya klik perintah merge shape components. Oh ya, karena di contoh ini ada liveshape yang terpilih, muncul peringatan bahwa tindakan yang akan saya lakukan ini akan mengubah liveshape jadi regular path. Saya klik yes, dan kelihatan ya, ketika saya klik di bagian dalam vector path, udah nggak ada lagi batas path komponen seperti sebelumnya. Nah, meskipun kita bisa melakukan undo, tapi perintah ini permanent ya. Artinya kalau dokumen sudah ditutup, ketika nanti dibuka lagi kita nggak bisa melakukan unmerge. Selanjutnya adalah perintah combine shapes, yaitu perintah untuk menggabungkan minimalnya dua layer shapes. Nah, perintahnya ini bisa ditemukan di menu bar layer, combine shapes. Saat ini gray out karena syarat perintah ini bisa dijalankan adalah di layer panel, ada minimalnya dua layer shape yang terpilih. Di kegiatan combine shapes ini hirarki layer penting ya, nanti kita lihat langsung contohnya. Saat ini ada dua layer yang terpilih di layer panel, yaitu rounder rectangle warna biru yang urutannya di atas heksagon warna hijau. Pertama saya pilih perintah combine shapes yang unite shapes. Ini prinsipnya sama dengan perintah combine di path operations ya, hasilnya seperti ini. Kedua layer shape tadi digabung jadi satu layer, dan warnanya diambil dari layer shape yang urutannya paling atas. Tapi yang menarik adalah kalau kita lihat di path panel. Vector path dari masing-masing layer tadi nggak dihapus, tapi tetap dijaga terpisah sebagai path component. Jadi masih bisa digeser-geser seperti ini. Perintah combine jenis unite shapes ini hasilnya sama persis dengan kalau kita pilih minimalnya dua layer shape di layer panel, lalu tekan Ctrl E di keyboard untuk melakukan merge. Selanjutnya adalah combine shapes yang jenisnya subtract front shapes. Prinsipnya sama seperti path operations yang subtract ya, yaitu layer shape yang urutannya paling atas akan dijadikan bahan untuk motong layer shape di bawahnya. Warnanya pun diambil dari warna layer shape yang paling atas. Lagi-lagi saya mau mengingatkan bahwa hirarki layer itu penting ya. Sekarang saya tambahkan sebuah layer shape lingkaran, lalu urutannya saya bikin jadi paling bawah. Nah dengan tiga layer terpilih seperti ini, saya lakukan lagi combine lalu pilih subtract. Biar lebih jelas saya munculkan anchor pointnya seperti ini. Nah karena kedua bentuk ini tadi urutannya di atas lingkaran, maka merekalah yang dijadiin bahan untuk motong shape di urutan paling bawah, yaitu motong lingkaran. Dan kalau kita lihat operations untuk masing-masing path component jadi lebih jelas lagi ya. Path component paling bawah yang lingkaran, operationsnya adalah combine. Polygon yang ada di tengah, operationsnya adalah subtract. Yang di paling atas, yaitu round rectangle, juga subtract. Berarti kalau saya pengen polygon ini kelihatan juga, cukup ganti aja operationsnya jadi combine. Kalau untuk urutannya sih nggak perlu diganti ya, karena dia ada di tengah. Metode combine yang selanjutnya adalah unite shapes at overlap. Ini prinsipnya sama dengan operations intersect ya, bagian yang beririsan lah yang akan ditampilkan. Maka ketika saya pilih perintahnya, jadi nggak ada yang ditampilkan sama sekali, karena yang nggak ada irisan antara ketiga path component ini. Tapi ketika saya geser polygon misalnya supaya tercipta irisan di antara ketiganya, barulah kelihatan hasilnya. Metode combine yang terakhir adalah subtract shapes at overlap. Prinsipnya ini sama dengan path operations exclude ya. Hasilnya kelihatan seperti ini. Bagian yang overlap atau beririsan akan dipotong atau nggak ditampilkan. Oh ya, yang unik juga dari proses combine shapes ini, apapun pilihan metodenya, ketika melibatkan life shapes, setelah proses combine ini life shapesnya tetap dijaga. Dan sedikit rekap aja, yang saya maksud dengan life shapes adalah tiga bentuk vector path yang dibuat menggunakan shape tools, yaitu rectangle, runner rectangle, dan ellipse. Sekarang kita masuk ke pengeditan vector path menggunakan direct selection tool. Direct selection tool ini fungsi utamanya untuk memilih dan memodifikasi anchor point dan segmen dari sebuah vector path. Dan seperti halnya path selection tool, dari options bar kita bisa memilih seleksinya ini mau dilakukan cuma ke active layers, atau layer yang terpilih di layer panel, atau bisa juga ke semua vector path yang ada di dokumen ini dengan memilih all layers. Tapi kalau saya pribadi lebih suka pakai active layers, untuk menghindari anchor point dari vector path lain nggak sengaja kepilih juga, misal ketika ada overlapping atau penumpukan seperti ini. Dengan direct selection tool yang aktif, ketika kita melakukan klik di area vector path, efeknya memunculkan semua anchor point di dalam vector path tersebut. Nah yang perlu diingat ini cuma memunculkan aja ya, bukan menyeleksi. Kelihatan dari warna anchor pointnya yang putih atau transparan seperti ini. Sama seperti path selection tool, untuk memilih anchor point ini kita bisa pakai dua cara. Pertama adalah dengan cukup klik aja di anchor pointnya seperti ini. Anchor point yang terpilih kelihatannya warnanya jadi hitam. Dan cara kedua adalah dengan klik dan drag untuk membentuk area seleksi. Anchor point yang terletak di bawah area seleksi jadinya akan terpilih. Untuk menambahkan anchor point lain ke dalam seleksi, cukup tekan dan tahan tombol shift dulu di keyboard, lalu klik atau klik dan drag di anchor point yang lain. Oh iya, kalau sebuah anchor point itu punya direction point, ketika anchor pointnya dipilih maka secara otomatis direction pointnya muncul juga ya. Contohnya saya pilih smooth point yang ini. Saya rekap sedikit, cara memilih semua anchor point dalam vector path dengan cepat adalah dengan menekan dan menahan tombol alt di keyboard, lalu klik thumbnail vector pathnya di pad panel. Untuk melakukan deselect atau melepaskan seleksi dari semua anchor point, cukup klik di bagian dalam vector path. Tapi kalau mau deselect satu anchor point aja, tekan dan tahan shift di keyboard, lalu klik di anchor point yang mau dilepaskan. Kalau udah terpilih, anchor point ini bisa digeser. Dan sama seperti menggeser vector path, ada tiga metode untuk menggeser anchor point. Pertama adalah dengan klik dan drag seperti ini. Kalau lagi klik dan drag saya tekan dan tahan tombol shift di keyboard, maka pergerakan kursornya akan dijaga perkelipatan 45 derajat. Cara kedua adalah dengan melakukan nudge, yaitu menggeser menggunakan tombol panah di keyboard. Nah pergeserannya ini jadi per satu piksel. Tapi kalau sembari tekan dan tahan shift di keyboard, maka pergeserannya jadi per 10 piksel. Cara ketiga adalah dengan menggunakan transform. Dan ini kalau pergeserannya mau spesifik. Jadi pertama pilih dulu anchor pointnya, lalu di keyboard tekan shortcut untuk masuk ke free transform yaitu Ctrl dan T. Jadi opsi sembar kelihatannya anchor point ini posisinya disumbuhnya adalah 891,27 piksel. Misal saya mau geser jadi 872,5 piksel. Oh iya, selain dengan input manual seperti ini, untuk mengubah nilai ini kita juga bisa melakukan yang namanya scrubbing, yaitu dengan klik dan drag di tulisan dimensinya. Untuk keluar dari mode transform ini bisa dengan tekan enter di keyboard untuk menerapkan transformasi, atau tekan escape di keyboard untuk membatalkan. Perlu diingat juga, ketika melakukan perubahan anchor point di life shape, artinya mengubah life shape ini jadi regular path ya. Contohnya di rounder rectangle ini. Ketika saya geser anchor pointnya muncul peringatan bahwa tindakan ini akan mengubah life shape jadi regular path. Sekalian saya bahas tentang transform ya. Selain dengan keyboard shortcut ctrl T kayak tadi, ada cara lain untuk masuk ke mode transform. Contohnya saya pilih 2 anchor point ini, lalu klik kanan di canvas dan pilih free transform point. Nah dari mode transform ini kalau saya klik kanan jadi kelihatan ya, cuma ada 3 jenis transformasi yang bisa dilakukan yaitu scale, rotate, dan skew. Sebetulnya transformasi ini intinya adalah menggeser anchor point, tapi dilakukannya dengan perilaku tertentu. Perilakunya ya 3 itu tadi, scale, rotate, dan skew. Contohnya rotate. Misal saya geser reference pointnya jadi ke sebelah sini, lalu saya klik dan drag di luar transform control. Nah seolah terjadi rotasi ya, padahal ya cuma anchor pointnya aja yang digeser berdasarkan perilaku rotate. Dan dari sini kelihatan juga ya, ketika sebuah anchor point digeser, segmen yang terhubung ke anchor point tersebut secara otomatis ikut berubah. Kali ini saya nggak akan menerapkan transformasi, jadi saya akan tekan tombol escape di keyboard. Tadi kita udah lihat ya, ketika anchor point digeser maka segmen yang terhubung ikut tergeser juga. Saya istilahkan yang tadi itu menggeser segmen secara nggak langsung. Nah kita bisa juga menggeser segmennya secara langsung, tapi untuk ini caranya hanya bisa dengan klik dan drag. Jadi pertama pilih dulu segmen yang mau digeser. Kalau anchor point yang terkait sama segmen tersebut punya direction point, kelihatan ya direction pointnya otomatis muncul. Lalu tinggal geser deh. Dan sama seperti waktu menggeser anchor point, tekan dan tahan shift di keyboard untuk menjaga pergeserannya ini tetap di perkelipatan 45 derajat. Kalau kita lihat di options bar, ada opsi constraint path dragging. Nah secara default opsi ini nggak aktif, karena sebetulnya opsi ini adalah setting defaultnya Photoshop sebelum versi CC, yaitu Photoshop CS atau Creative Suite. Opsi ini adalah untuk menjaga pergeseran segmen ketika kita melakukan klik dan drag seperti tadi. Dan constraint path dragging ini lebih kelihatan ketika yang digesernya adalah segmen lengkung atau smooth segmen. Contohnya segmen ini. Jadi pertama saya akan geser dulu ya tanpa mengaktifkan opsi constraint path dragging. Kelihatan ya, dua segmen yang ada di kanan kirinya ikut bergerak juga. Sekarang saya aktifkan opsi constraint path draggingnya, lalu geser lagi segmen yang sama. Bisa dilihat kedua segmen di sebelahnya tetap diem, jadi yang terpengaruh hanya segmen yang lagi digeser. Dengan direct selection tool kita juga bisa menggeser direction point, dan artinya mengubah kelengkungan segmen ya. Saya rekam sedikit ya tentang smooth point dan corner point. Smooth point adalah anchor point yang punya dua direction point yang berhubungan. Dan yang saya maksud berhubungan adalah ketika salah satu direction pointnya digerakkan, direction point yang lainnya ngikut. Contohnya di smooth point ini. Dengan menggunakan direct selection tool, saya gerakan direction pointnya. Bisa dilihat ya, direction point yang satunya lagi ikut bergerak. Nah, akibat dari perubahan direction point tadi, kelengkungan segmen yang terhubung ke anchor point ini pun berubah. Nah, corner point adalah anchor point yang bisa punya dua, satu, atau nggak punya direction point sama sekali. Contohnya anchor point yang ini. Dia punya dua direction point ya, tapi ketika yang satu digeser, yang lain nggak berubah. Atau anchor point yang ini. Segmen di sebelahnya kan lengkung ya, tapi ketika anchor point ini dipilih, dia nggak punya direction point. Artinya, kelengkungan segmen ini dipengaruhi oleh anchor point yang lain, yaitu yang ini. Maka kalau mau mengubah kelengkungan segmen ini, ya yang mesti digeser adalah direction point dari anchor point ini. Dari direct selection tool, kita bisa masuk sementara ke convert point tool, yang mana adalah tool untuk mengubah smooth point jadi corner point atau sebaliknya ya. Caranya dengan menekan dan menahan tombol control dan alt di keyboard, lalu perhatikan kursornya berubah ketika diarahkan ke atas anchor point. Nah, untuk caranya mengubah smooth point jadi corner point, mungkin atau sebaliknya udah pernah saya jelaskan ya di awal, ketika lagi menjelaskan tentang convert point tool. Untuk menghapus anchor point atau segmen, cukup pilih menggunakan direct selection tool ya, lalu tekan delete atau backspace di keyboard. Nah, setelah menghapus ini, bisa dilihat ya, secara otomatis semua anchor point di dalam vector padnya jadi terpilih. Anchor point yang kedua segmen di sebelahnya dihapus, ini disebutnya akan menjadi orphan dan simbolnya jadi tanda silangnya di canvas. Nah, meski nggak mempengaruhi shape atau seleksi yang nantinya dibuat, saran saya sih mending dihapus aja dengan cara pilih anchor pointnya, lalu tekan delete atau backspace. Ketika lagi bikin vector pad pakai pen tool, kita bisa melakukan spring load ke direct selection tool, alias mengakses direct selection tool secara sementara dengan cepat. Caranya dengan menekan dan menahan tombol control di keyboard. Nah, ini saya pribadi sering banget lakukan di pemakaian sehari-hari. Paling seringnya adalah untuk menggeser segmen, menggeser anchor point atau mengubah direction point. Nah, ketika perubahannya udah selesai dilakukan, cukup lepas aja tombol controlnya di keyboard, dan toolnya akan kembali lagi ke pen tool, lalu kita bisa melanjutkan proses pembuatan padnya. Ada sebuah cara untuk bolak-balik dari pad selection tool ke direct selection tool dan sebaliknya dengan cepat, tanpa perlu memilih toolnya di tool panel. Contohnya kali ini tool yang aktif di saya adalah direct selection tool. Cukup tekan dan tahan tombol control di keyboard, lalu klik di canvas. Sekarang tool yang aktif berubah jadi pad selection tool. Saya tekan dan tahan lagi tombol control di keyboard, lalu klik di canvas, toolnya kembali jadi direct selection tool. Sebagaimana kita tahu, di salah satu dari enam anggota keluarga shape tools adalah custom shape tools. Nah, uniknya Photoshop adalah kita bisa bikin custom shape sendiri. Ini mungkin berguna ketika kita perlu custom shape yang akan diulang-ulang lagi, seperti logo gitu misalnya. Untuk bisa bikin custom shape ini, bahannya bisa dari vector pad, apapun bentuknya. Bisa vector mask, shape layer, ataupun vector padnya aja. Pokoknya selama padnya bisa dipilih di pad panel, dia bisa dibikin jadi custom shape. Tapi sebelum mulai prosesnya, saya akan balikin dulu set custom shapesnya jadi default dengan masuk ke custom shapes tool, lalu pilih reset shapes dari gear icon menu shapesnya. Nah, kenapa saya reset? karena secara default custom shape yang dibuat itu akan masuk ke library atau set yang lagi aktif. Dan berhubung saya nggak punya library atau set khusus, saya balikin dulu ke default biar gampang nanti save-nya. Nah, sekarang mari kita mulai. Pertama pastikan padnya terpilih di pad panel, lalu klik di menu bar edit, dan pilih define custom shape. Lalu tentukan nama untuk shape ini. Selesai deh, segampang itu. Custom shape yang baru tadi akan muncul di drop-down menu shapes di urutan paling bawah. Kalau mau save library custom shapes ini, klik di gear iconnya drop-down menu shapes, dan pilih preset manager. Lalu saya pilih custom shapes lain selain yang barusan saya bikin, dan tekan delete untuk menghapus. Tersisa custom shapes yang barusan saya bikin ya. Saya klik, dan pilih save set. Misal saya namain custom 01, lalu saya klik save. Sekarang kalau saya reset library-nya pun aman, gak ada masalah karena tadi udah di save. Jadi kalau mau load custom shape yang tadi, cukup klik gear icon drop-down menu shape, pilih load shape, pilih set custom 01, dan klik load. Muncul lagi deh dia. Jadi begitulah dasar-dasar pengeditan vector path dan shape. Kalau ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Tapi kalau pertanyaannya panjang, bisa kirim email ke caca.photoshop.gmail.com Selain itu, saya juga bisa dijangkau di instagram, yaitu di caca.photoshop. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. selanjutnya. Selamat menikmati.